Serta simpatisan Laskar Kota Kosong yang insya Allah dalam Pilkada Kabupaten Nrekang tahun 2019 ini akan memilih Kota Kosong, bukan milih orang. Milih. Jadi orang milih Kota Kosong itu bukan golput. Kalau saya mengajak orang untuk golput, saya salah dari segi hukum dan undang-undang kita. Saya tidak boleh pidato, kampanye, mengajak orang supaya golput itu dilarang oleh undang-undang. Tapi, kalau memilih Kota Kosong oleh undang-undang kita, bukanlah golput, itu merupakan sebuah pilihan. Undang-undang Pilkada sudah mengatur prosedur pencalonan kepala daerah. Baik pencalonan bupati, wali kota, dan pencalonan gubernur. Pemilihan presiden juga mengatur kemungkinan pasangan calon presiden sebagai pasangan calon tunggal dan akan berhadapan dengan kota kosong juga. Jadi, dari levelnya... Pemilihan bupati, wali kota, pemilihan gubernur, dan pemilihan presiden.